Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah amma ba'du Yang saya hormati Bapak Muhammad Zusandri SPD MPD Selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian Kami dari kelompok lima akan menyajikan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat Kami yang beranggotakan oleh Yang pertama saya sendiri Fikriyah Intan Sakina Ditemani oleh teman saya Cuddea Permatasari Laila Dwi Ningrum Ismi Adilah Dan Muhammad Fauzan Berikut kami sajikan materi ini Apa sih yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawaban oleh ahli-ahli filsafat Nah, adapun Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kegiatan penyelenggaraan negara Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat Nah, seperti inilah kinerjanya sistem filsafat Nah, pasti kalian bertanya-tanya bukan? Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Yang pertama, dalam tinang BWPK 1 Junis 1945 Soekarno memberi judul pidatunya dengan nama Philosophist Groundlight Daripada Indonesia Merdeka Soekarno secara eksplis dalam PYPK 1 Junis 1945 Menyebut Pancasila sebagai Philosophist Groundlight Sebab memang Pancasila dirumuskan untuk menjadi pandangan hidup dasariah atau dasar filosofis dari negara Indonesia Merdeka Nah, menurut Nur Bagri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para pokok kenegaraan Indonesia Ada pun menurut Sastra Pradiza menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara Dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis groundlight Nilai-nilai filosofis yang tergantung dalam filsafat Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia Nah, yang kedua Pancasila sebagai Welton Chong Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia Yang kemudian disepakati oleh sebagai dasar filsafat negara atau filosofis groundlight Welton Chong merupakan sebuah pandangan dunia atau world view Terima kasih Baik, nama saya Layla Duiningrum Saya akan menjelaskan tentang menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila Dan yang terakhir, landasan aksilogis Pancasila Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek Yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi Berbagai aliran filsafat yang berkembang Baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan Tapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional Landasan ontologis filsafat Pancasila Artinya sebuah pemikiran filosofi atas hakikat dan layasan de etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia Landasan epistemologis filsafat Pancasila Artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia Kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad Oleh karena itu, dalam LNI pertama, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan berikat Yang ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterkecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme Belanda melalui politik David Etim Vera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk memfakat Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong Landasan aksiologis Pancasila Artinya, nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Depi dan saya akan membawakan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut A. Sila ketuhanan yang Maha Esa Sejak zaman purba kala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Masyarakat Nusantara telah melewati ribuan pengaruh agama-agama lokal Yaitu sekitar 14 abad Pengaruh Hindu dan Buddha 7 abad pengaruh Islam Dan 4 abad pengaruh Kristen Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara Hal ini dapat dibutikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam sejarah Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim telah menjelajah berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau prikemanusiaan C. Sila persatuan Indonesia Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan Karena kemajukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia Di sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia Yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia merdeka Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat meskipun demikian E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia Impian kebahagiaan tersebut terdapat dalam ungkapan Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut Dan yang terakhir yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok Kelompok pertama meliputi wancana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat Pada sidang BPU-PKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 Tentang pembahasan sila-sila secara filosofis Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat Yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011 Cara politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengomuka ketika Soekarno melontarkan konsep Filosofis Ronslach, dasar filsafat negara Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 Menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai Wetalshang dapat mempersatukan bangsa Indonesia Dan menyelamatkan negara Indonesia dalam disintegrasi bangsa Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958 Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut Sila satu, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan Sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia Sehingga apabila elemen ketuhanan ini dibuang Berarti telah membuang suatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia Kalau sila ketuhanan yang Maha Esa tidak dimasukkan Maka akan kehilangan salah satu etstar yang utama dalam kehidupan bangsa Dengan demikian elemen ketuhanan ini perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila Karena menjadi bintang penuntun atau pedoman dalam bertindak Selanjutnya, Soekarno menjelaskan tentang sila kedua Yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan Sehingga terjebak ke dalam caupinisme atau rasialisme Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme ala Hitler melupakan nasionalisme yang tidak berperi kemanusiaan Karena didasarkan pada sifat sovinistis Soekarno 2001.2.142 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Ismiadillah dari kelompok 5 Akan menjelaskan tentang dinamika dan Pancasila sebagai sistem filsafat Dinamika Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia Nama ini terdiri dari dua katasan sekerta Yaitu panca yang artinya lima dan sila artinya prinsip atau asas Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat Tentangan Pancasila sebagai sistem filsafat ada empat Yang pertama, kapitalisme Yaitu aliran yang meyakini bahwa Kebebasan individual memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya Merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah Meletakkan kebebasan individual secara berlebihan Sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif Seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain Kedua, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air Yang dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental Yang ketiga, hakikat sila kerakyatan terletak pada perinci nusyawarah Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas nusyawarah untuk mengupakan Keempat, hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek Yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fikria Intan Sakina Di sini saya akan memaparkan subab mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat Terletak pada beberapa hal sebagai berikut Yang pertama adalah Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia Bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk Nah itu artinya adalah Setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom Berupa kebebasan atau kemandirian di satu pihak Dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa Yang akan dimintai pertanggung jawaban atas semua tindakan yang dilakukan Teman-teman sekalian, ini artinya bahwa kebebasan akan selalu dihadapkan pada yang namanya tanggung jawab Dan tanggung jawab tertinggi kita adalah kepada Sang Maha Pencipta Hakikat dari Pancasila sebagai sistem filsafat yang kedua adalah Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia sebagai monopluralis Manusia monopluralis terdiri atas tiga jenis Yaitu Yang pertama adalah Susunan kodrat Susunan kodrat disini berupa jiwa dan raga Yang kedua adalah Sifat kodrat Berupa makhluk individu dan sosial Dan yang ketiga adalah Kedudukan kodrat berupa makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan Sekalian Ada pun hakikat sila ketiga Yaitu hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan Nah, rasa kebangsaan itu terwujud dalam bentuk cinta tanah air Nah, bentuk-bentuk cinta tanah air itu dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah tanah air ril Tanah air ril ini adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan Tempat bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-harinya Bentuk cinta tanah air yang kedua adalah tanah air formal Tanah air formal adalah Negara bangsa yang berundang-undang dasar Yang kita, manusia Indonesia Menjadi salah satu warganya Yang membuat undang-undang Menggariskan hukum dan peraturan Menata, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban Mengesahkan atau membatalkan Memberikan perlindungan dan menghukum Memberikan paspor atau surat pengenal lainnya Dan yang ketiga adalah tanah air mental Teman-teman sekalian Tanah air mental ini bukan bersifat teritorial Mengapa? Karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Melainkan Imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital Ada pun sila Ada pun hakikat atau esensi pancasila Yang keempat itu adalah Hakikat sila kerakyatan Hakikat sila kerakyatan ini terletak pada prinsip musyawara Artinya adalah Keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawara Untuk mufakat Jadi tidak diambil atau tidak membenarkan Begitu saja pendapat mayoritas Tanpa peduli dengan pendapat dari minoritas Hakikat sila kelima Hakikat sila keadilan Hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek Ketiga aspek itu yang pertama adalah Keadilan distributif Keadilan distributif ini adalah keadilan yang bersifat membagi Membagi dari negara kepada warga negaranya Yang kedua itu adalah keadilan legal Nah keadilan legal ini adalah Kewajiban warga negara terhadap negara Atau yang biasa dinamakan dengan keadilan bertaat Ada pun keadilan yang ketiga itu adalah keadilan komutatif Keadilan komutatif ini adalah keadilan antara sesama warga negaranya Itulah kelima dari hakikat atau esensi Pancasila Sebagai sistem filsafat Nah Teman-teman sekalian Selanjutnya kita akan membahas tentang Urgensi Pancasila Sebagai sistem filsafat Nah Hal-hal penting yang sangat urgen Bagi pengembangan Pancasila Sebagai sistem filsafat Meliputi beberapa hal Hal-hal tersebut Yang pertama Adalah Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat Dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia Sebagai bangsa yang merdeka Merdeka di sini adalah Merdeka dalam hal politik Yuridis Dan juga Merdeka dalam mengembukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa Baik itu secara material maupun spiritual Yang kedua adalah Yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat Dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi Yang mana tantangan globalisasi tersebut dapat melunturkan semangat kebangsaan Dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak Ada pun urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat Yang keempat adalah Pancasila sebagai sistem filsafat diharapkan mampu menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran Teman-teman sekalian Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini Adalah tentang ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir Sehingga banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu negara Maka dibutuhkanlah urgensi Pancasila ini sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia Saya pikir hanya ini yang dapat saya paparkan dari materi saya Yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Maaf Wajan Saya akan menjelaskan tentang rangkuman pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat Ini dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara Atau filosofis ground select dan pandangan hidup bangsa atau well stand chow Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis Tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis Memerlukan perenungan lebih mendalam Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemukakan dalam dunia akademis Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila Yaitu Pancasila sebagai genetifus objektifus Dan Pancasila sebagai genetifus subjektifus Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi Karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya Sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat Ialah agar dapat memberikan pertanggung jawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik Agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara Agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat Itulah hasil dari pemaparan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dari kelompok 5 Saya Fikria Intan Sakinah mewakili teman-teman yang lain Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Terima kasih untuk yang telah menyaksikan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh